Oke guys, kembali lagi dengan saya, Hansen. BRT kami beda. Nah, itulah sudah menjadi moto kami sejak zaman dahulu juga ya. Nah, jadi hari ini saya akan ngomongin tentang head super flow BRT. Flow-nya, flow-nya. Kenapa namanya super flow ya? Karena apa itu flow? Flow itu adalah aliran udara atau aliran bahan yang bisa masuk ke dalam ruang bakar. Nah, yang menikibatkan aliran besar itu adalah head-nya ya, silinder head-nya. Kita adalah yang memperkenalkan teknologi porting pada dunia balap pada tahun 2004. Nah, jadi di sana kita bisa membuktikan bahwa porting itu bukan hanya segala asar porting, tidak perlu besar-besar. Tidak artinya porting semakin besar, semakin bagus. Nah, kenapa? Nah, ini saya jelaskan ya. BRT mulai hari ini, itu semua head akan kita memberikan sertifikasi SAA ya. Apa itu sertifikasi SAA? Sertifikasi, analisis, dan aplikasi. Nah, jadi di sana itu ada namanya grafik flow bench-nya. Apa yang membedakan nih? Kalau kita perhatikan ya head-head BRT itu, semuanya itu adalah porting CNC. Jadi, semua hasil head-nya itu bukan asal feeling, menggunakan data, desain, dan simulasi. Nah, ini akan mengakibatkan artinya itu semakin bagus hasil dari flow-nya ya. Jadi, walaupun dilihat, oh, oke, portnya reti-kecil. Tidak, ini artinya adalah optimal untuk karakter head-nya tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, tidak semua flow head itu harus besar ya. Dilihat dari lift-nya yang seberapa. Jadi, kalau kita lihat, tidak semua flow itu besar. Penting juga gas speed. Flow semakin tinggi, bukan artinya semakin kencang motornya. Bisa juga gas speed-nya yang juga harus semakin tinggi. Apa itu gas speed ya? Gas speed itu adalah kecepatan udara yang bisa masuk ke dalam head-nya. Jadi, kalau flow-nya besar, tapi gas speed-nya rendah, sama saja tidak akan ada bagusnya. Power-nya pun tidak akan keluar. Hanya digeber di tempat, suaranya keras, tapi tidak kencang motornya, tidak ngicer ya gitu ya. Kedakan flow bench-nya BRT dan yang lain adalah flow bench ini semua full automatic dan juga bisa kita simulasikan bersama dengan scroll-nya dan gas speed-nya untuk mengulakan grafiknya yang optimal untuk data analisa kami. Nah, lalu juga di sini ya, itu per lift-nya bisa kita set. Itu bisa kita set per 0,20 mm lift. Jadi, setiap 0,20 mm lift dari si cam tersebut, itu kita bisa melihat grafik flow-nya seperti apa. Nah, dari sini lah bisa kita analisa maunya seperti apa head-nya. Nah, tentu head ini itu harus kita perpadukan dengan cam shaft dari BRT. Karena sudah kita desain menggunakan sistem kinematik, Nah, ini membuat pergerakan dari si knock on us dan knock on arm untuk menggerakkan si clap itu untuk membuka titik optimal di mana flow-nya itu sangat besar ya. Jadi, kalau dirasa-rasakan, nah ini head-nya juga ada dari dua seri nih. Head-nya ada yang seri T dan seri R. Seri T itu yang kita biasanya untuk bore up atau harian atau standar harian. Nah, R ini yang kita perantukan untuk balap atau RPM-RPM tinggi. Nah, jadi ini ya yang membuatnya berbeda. Head juga ada seri T dan seri R-nya, sama seperti cam-nya. Digantung dari perpanduannya dan kreasi Anda masing-masing. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.